Intro Pemirsa isi waktu dengan ternak kambing dan mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak di kampungnya di masa pandemi COVID ini merupakan kepuasan tersendiri bagi pemuda takpala ini. Berikut liputannya untuk Anda. Keseharian mengambil makanan di hutan untuk kambing piaraannya membuat ia begitu bersemangat menjalani rutinitasnya. Memiliki kampung tradisional yang merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang cukup populer di Kabupaten Alor sehingga kadang ia bisa mendapatkan rejeki ketika jasa gaitnya untuk tamu yang datang ke sini. Akibat wabah pandemi COVID-19, jumlah kunjungan yang berkurang dan hampir tidak ada ini membuat ia pun membuat program untuk belajar bahasa Inggris kepada anak-anak di sini berbekal ilmu yang didapat saat kuliah dulu. Meskipun baru dilakukan kurang lebih tiga bulan terakhir, namun antusias anak-anak di sini yang mengikuti terus bertambah. Setelah nomor pulang sekolah ini kan ada bermain-bain saja, jadi saya coba untuk, bisa saya panggil dong kalau kita belajar begitu. Karena dengan konsep berpikir kita ini kan, kita ini ada di tempat destinasi wisata. Jadi untuk kursus Desa Lembur Barat, kursusnya ada di Alor Tenggak Utara saja ini, ada sekitar tempat destinasi wisata kakak. Saya mempersiapkan diri sini, kakak saya kasih dong les ini secara gratis. Saya tidak pernah bilang, ya mungkin yang dong bisa persiapkan itu paling hanya uang fotokopi dan fotokopi dan materi. Besok pasti kalau kita tidak persiapkan dong dari sekarang, jangan sampai orang dari luar ini kampung yang datang pimpin anak-anak dong terus jadi guide. Nah ini kan yang rugi dorang begitu. Meskipun rumah, gudang tempat belajar yang dipinjamkan warga dan LCD proyektor, dia pun berbagi ilmu kepada anak-anak secara gratis. Jadwal belajar ini seminggu dua kali dilaksanakan. Jumlah mereka yang mengikuti belajar gratis ini dari berbagai usia dan kini berjumlah 20-an anak. Daniel yang kini bergelar sarjana bahasa Inggris ini, kini sangat bangga karena bisa berbagi ilmu yang didapatnya di salah satu universitas di Kupang dan bisa pulang ke kampung halamannya untuk berbagi. Semoga kisah inspiratif ini bisa menjadi program ini mengisi waktu di kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Dari Kabupaten Alor, Danimanu, tim Ainews melaporkan.